Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adoja Channel Tuhus Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adoja Channel Teman-teman semua hari ini Arvin akan share ke teman-teman semua Bagaimana cara merawat persemayan teman-teman ya Karena kadang-kadang kita kesulitan dalam segi penyiraman teman-teman ya Nah Advin hari ini akan memanfaatkan bahan-bahan yang ada Untuk kita jadikan sebagai irigasi teman-teman ya Jadi tujuannya supaya nanti kita membuat persemayan kita tetap lembab Juga tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering Nah salah satunya dengan bahan-bahan yang ada seperti ini Nah ini untuk plastiknya bisa teman-teman menggunakan plastik mursa Atau plastik bekas aja gak apa-apa ya Nah untuk karetnya juga bisa teman-teman manfaatkan dari ban dalam ya Ban bekas yang bagian dalam itu bisa kita jadikan sebagai pengikatnya nanti Nah dalam proses ini sebetulnya tidak mesti dengan yang bekas-bekas teman-teman ya Bisa menggunakan plastik mursa dan itu lebih bagus Tapi kebetulan Advin habis beli ini waring atau jaring Kebetulan ada bungkusnya dan bungkusnya ini Advin akan manfaatkan untuk membuat irigasi persemayan teman-teman ya Nah tujuannya supaya persemayan kita aman Tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah Karena biasanya ya kalau kita menyiram persemayan umur 7-15 hari Itu biasanya bibit cabenya itu ya suka berubah Tekstur tanahnya itu suka berubah Nah jadi kalau kita menggunakan ini bisa aman teman-teman ya Nah untuk selanjutnya kita iris ya bekas botol ya Bisa bekas madu TJ seperti ini Atau bekas botol-botol lain teman-teman ya Yang ada saja ya Kalau misalkan teman-teman punya keran tidak terpakai bisa juga pakai keran Nah ini bagian ujung dari plastik bekas waring teman-teman ya Bekas bungkus waring Ujungnya kita buka ya Karena ini dikali saja untuk bagian ujungnya Nah dari ujung ini kita ikat ke botol bekas ini teman-teman ya Bekas madu TJ kalau untuk yang ini teman-teman ya Nah kita ikat di sini teman-teman ya Menggunakan tali karet ban bekas teman-teman ya Ban dalam Nah untuk bagian ujung sebelah sana Kita menggunakan botol yang lebih besar Seperti bekas air mineral Tujuannya supaya kita nanti mudah dalam memasukkan air ya Karena ini untuk bagian hulunya Nah yang tadi yang madu TJ itu Itu untuk bagian hilirnya Nantinya kita akan mengisi air Lewat yang sebelah sini ya Lewat bagian hulu Menggunakan botol bekas air mineral teman-teman ya Nah seperti ini Dan tentu ini juga tidak mesti dengan menggunakan botol Seperti ini bisa juga menggunakan corong ya Kalau misalkan teman-teman punya corong tidak kepakai Bisa dibuat ini Atau mungkin teman-teman mau pakai bekas jirigen Bisa juga ya Kalau misalkan jirigen bekas tidak kepakai Bisa juga untuk ini Atau teman-teman langsung pakai selang saja ya Langsung pakai selang lalu diikat Jadi kita tinggal masukkan saja nanti Sambungan selang ke sini Itu juga bisa teman-teman ya Ya kondisikan lah ya Supaya kita nyaman dalam melakukan penyiraman Untuk merawat persemayan Nah selanjutnya ini proses pemasangan teman-teman ya Setelah kita membuat parit Lalu kita pasang Ininya ya irigasinya Dilapisi dengan plastik bekas Nah sekali lagi plastiknya tidak mesti bekas Bisa juga menggunakan plastik mulesa teman-teman ya Selanjutnya kita siapkan batu untuk memukul patok-patok ya Ini patok juga tidak mesti dari bambu Dan untuk kayu ini juga tidak mesti dari kayu blepah kelapa ya Bisa menggunakan bambu atau menggunakan yang lainnya Ya kondisikan saja Asal bisa untuk membuat Si plastik ini tidak Bergeser lah ya Supaya nyaman Supaya pas gitu Dibuat tanggul di pinggir-pinggirnya Menggunakan kayu seperti ini teman-teman ya Lalu kita patok teman-teman Supaya agak rapi gitu ya Nah selanjutnya kita tinggal patok saja teman-teman Tidak rumit Cukup mudah Kayu Dilipat dengan plastik Lalu dipatok seperti ini Ini mudah sekali teman-teman ya Nah ini tuntutan dari Pengalaman-pengalaman sebelumnya teman-teman ya Admin itu menyemah itu bukan sekali Dan sering mendapatkan kesulitan Dalam hal penyiraman Untuk usia yang 7 hari 15 hari Itu masih kesulitan kita Nah tapi kalau sudah usia 25 hari ke atas Itu udah mudah kita untuk menyiramnya teman-teman ya Nah tapi kalau untuk usia 7 hari 15 hari ini Ini masih sulit kita dalam melakukan penyiraman Tekstur tanah itu kadang rubah Kalau kita siram air dari atas teman-teman ya Kecuali kita menggunakan sprayer Itu pasti tetap aman Cuma sprayer itu Hanya membasahi bagian daunnya saja Sementara tanahnya tidak basah Teman-teman ya itu kelemahannya Menggunakan sprayer Nah tapi kalau menggunakan seperti ini Tanah akan ikut basah teman-teman ya Lalu airnya itu bisa mudah kita keringkan teman-teman ya Kalau kita menggunakan seperti ini Nah ini bagian puluknya teman-teman ya Kita menggunakan batu seperti ini ya Dirapikan Nanti ketika kita memasukkan air Akan mudah dari luar saja kita ya Kita memasukkan air dari luar Masukkan ke situ ke lubang botol air mineral itu Lalu secara otomatis air akan masuk ke sini ya Ke benih kita ya Atau ke bibit cabai kita Nah untuk bagian ujung sana Karena masih ada sisa ya Nah ini Ini benih CMK yang waktu itu admin juga sudah share ke teman-teman semua Ini akan kita pasang di sini teman-teman ya Untuk yang di keranjang ini Dan ini juga bisa kita menggunakan plastik Nah untuk punya admin ini Ini plastik bekas bungkus pupuk ya Bekas pupuk SP36 Plastiknya kan di dalam ada plastiknya Nah kita gunakan ini Nah untuk botolnya ini dari Susu seril ya Bekas milku Kita akan digunakan Untuk kerangnya Sebagai pembuka ketika kita isi air Lalu penutup ketika kita tidak isi air Ini sangat kreatif menurut admin sih ya Ini ide admin sudah lama Admin rencanakan untuk membuat seperti ini Agar persemaiannya bagus Nah untuk yang di keranjang lebih mudah teman-teman ya Kita tinggal pasang saja seperti ini Lalu kita rapikan Kita isi dengan tanah bagian pinggir-pinggirnya Nah teman-teman ya Untuk selanjutnya kita rapikan ya Supaya Irigasi kita bagus Lalu kita masukkan benihnya Nah untuk benihnya ini bisa menggunakan potray Bisa menggunakan apapun ya teman-teman ya Bisa menggunakan polybag juga bisa ke sini ya Nah kalau untuk punya admin ini Admin menggunakan besek teman-teman ya Nah beseknya ini bisa juga disiram dengan tanah juga Bagian pinggir-pinggirnya Cuman admin kali ini belum sempat ya Nanti insya Allah nanti sore kita akan isi dengan tanah Nah kita tes teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Matching ya Mantap ya teman-teman Menurut admin sih mantap ya Ini ide admin Admin realisasikan seperti ini Ternyata hasilnya cukup bagus ya Jadi permukaan tanah Media semai Tidak terganggu oleh air Jadi kita tinggal isi air bagian pinggir Lalu nanti dia keluar lewat sini Nah setelah itu kita bisa tutup kembali Nah ini juga bisa kita lakukan ketika musim hujan Misalkan sudah umur 25 hari Nah kan kita buka total tuh tutupnya Nah ini juga bisa kita buka Kalau pas hujan teman-teman ya Nah yang ini juga kita tes teman-teman ya Seperti apa hasilnya Yuk kita lihat sama-sama Ya seperti ini teman-teman ya Airnya mengalir Alhamdulillah ya Ini ide dari Maman Adajan Channel Semoga teman-teman Banyak yang mengikuti Dan supaya persemayannya Selamat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati